Hai 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 so welcome back to my channel sehat-sehat buat lo semua omen kerja 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 banyak banget video yang harus gua tonton tapi sebelumnya salam ngetek dan salam ninu-ninu oh my god jadi di acara MNC Quarel berhasil memboyong dua tropi piala oh man seneng banget seneng banget ternyata hasil dari kerja keras ya dimana dia selalu tampil dimana-mana dan juga membawakan lagu itu selalu dengan apa ya selalu bisa menjiwai lagunya dan kita selalu merasa bahwa setiap lagu yang dibawakan Varel adalah lagu originalnya dia atau singlenya dia itu itu rasanya seperti itu dan itu tentunya perlu suatu apa ya kerja keras ya effort yang luar biasa dan satu sisi memang Varel ya Alhamdulillahnya ini memang diberkati dengan suara yang yang api ya yang mempunyai daya magnet yang cukup luar biasa karena kita seneng ya dengan suara anak kecilnya itu yang bikin kangen so ada satu lagi video yang belum belum ketonton di acara di MNC dan sudah disiapkan so with no further to let's jump let's jump oh kereta malam ya hee kereta malam wasik hampir semua ini lagu ini dulu sempet happening banget ya yang di ada Raffi Ahmad dan teman-teman ya dan segalanya itu kan ada Denny Cago dan sebagainya apa Facebooker atau apa ya pokoknya acara-acara kayak gitu deh itu kan sempet rame banget dengan si ada yang jogetnya itu si Cesar Cesar dengan jogetan khasnya itu oh gue inget banget tuh bahkan di kantor gue dulu tuh kalau ada acara tuh begitu lagu ini muncul tuh semua pada joget semua dengan ciri khasnya Cesar itu Cesar ya semuanya goyang parah agak terlihat agak sedikit capek kalau kelihatannya ya goyang ini tetap tipis-tipis ya ya aduh terap lagi gue abis makan bro jadi kalau kalau lihat Varel itu dia tuh kayak punya sweet stone gitu ya begitu dia lagi apa ya di rumah itu bener-bener dia biasa banget gitu kan dengan gaya bicaranya dengan obrolannya dengan celotehnya menjadi tampil menjadi anak-anak apa ya anak-anak daerah gitu kan yang memang main gitu kan tapi begitu udah dipanggung dia seperti menjelma langsung tiba-tiba langsung menjadi sosok yang oh yang apa ya menurut gue megah gitu kan dengan suaranya dengan karakternya dia gitu kan ada istilah tuh kalau di apa ya ada istilahnya tuh bahasanya tuh ini alter ego dia tuh kayak punya karakter begitu muncul di sebuah panggung dia punya alter ego atau atau dia menciptakan karakter yang memang kita langsung lebih cinta lagi kita nonton keseharian ini udah suka ya karena itu menggambarkan anak-anak yang ya Indonesia banget gitu kan yang biasa gitu kan yang tidak looks tidak mewah tidak apa yang mudah kita temui di sekeliling kita gitu kan anak-anak bermain biasa dengan pakaian seragam anak sekolah pakaian apa ya negeri gitu kan seragamnya ya begitu-begitu kan seragamnya standar gitu kan yang bukan sekolah internasional dan segala segalanya gitu jadi keliatan banget kayak anak Indonesia banget gitu nah disini dia mewah banget ini dulu pada lagu ini udah ya kita udah tahu ya koplo gitu kan dulu itu tapi ya memang sangat besar ya tapi kan tidak terlalu lama ya dan mudah-mudahan sih di eranya farelin bisa lebih lama nih lagu-lagu genre ini karena menyenangkan tapi sampai bonggong Bunda Elvi asik dia bisa stabil banget ya secara tempo resonasi itu bener-bener stabil dan kalau kita bicara tingkat keletihan capeknya karena jadwal juga lumayan padat ini sebenernya ini capek loh seharusnya ya seharusnya tapi dia memang ini bentuk salah satu keprofesionalan seorang farel ya yang dimana yang setau gue kemarin gue udah bilang juga bahwa malam-malam dia menuju ke Bali malam ya dia malam menuju ke Bali lalu dari Bali kemungkinan selesai siang menjelang siang siang dia langsung berangkat ke Jakarta pesawat dan habis itu dia langsung GR tentunya dan GR nya itu bukan cuma satu lagu dua lagu dia harus dengan beberapa lagu karena disini dia perform agak lumayan banyak dan tentunya harus menyesuaikan dengan arasmen-arasmen musik yang memang sudah disiapkan dia harus menyesuaikan tuh karena dia terbiasa mungkin dengan iringannya aneka musik dan lain sebagainya dan dia harus masuk dengan dengan yang lainnya gitu loh gila ambiar ambiar banget ya ini yang gue salut itu ya dia mudah cepat sekali menangkap apa ya beradaptasi dengan dengan panggung dengan orang-orang yang collapse dengan dia di panggung MNC ini gitu kan beradaptasi dengan aransemen dan beradaptasi dengan ya tadi pakaiannya stylesnya dia bisa menyesuaikan dengan gaya-gayanya dia itu makin enak dilihat jadi gue sih melihat lumayan apa ya perubahan yang signifikan yang terjadi pada Farel yang dimana juga tentunya itu hasil effortnya dia dimana dia cepat mempelajari dan dia terlihat lebih apa ya istilahnya dewasa ya di beberapa kesempatan ketika dia tanya jawab dengan siapapun terlihat makin dewasa dan gue pernah bilang bahwa Farel ini termasuk anak yang menurut gue anak yang tegas ya anak ini tuh apa ya punya pendirian yang yang sangat kuat gitu kan dan dia sudah mulai tau batasan-batasan mana ini yang kira-kira bisa merugikan dan lain sebagainya makanya di setiap suka ada pertanyaan yang memancing-mancing dia mampu mengontrolnya itu dia yang terjadi wah asik oke, saya pikir itu saja guys tapi lagi performen yang selalu menyenangkan performen yang selalu membuat wah gitu kan dan gue selalu menantikan sebenarnya acara-acara dia di televisi karena apa ya acara televisi itu salah satu momentum yang sangat bagus banget, terutama untuk mengenalkan siapa Varel dan kedua, gue seneng banget karena ada beberapa lagu single dia yang sudah muncul di televisi MNC juga salah satunya sudah pernah menampilkan single-nya Varel, dan menurut gue itu adalah satu hal yang sangat bagus sangat baik, dan sekarang, kalau gue sih berharap Varel tidak terlena dia harus memikirkan juga terkait dengan single-single berikutnya dan mudah-mudahan manajemen juga ikut memikirkan itu, untuk mencarikan single-single untuk Varel, mau itu beli mau itu, apa ya sharing profit nanti terkait dengan royaltinya dan lain sebagainya, gue tetap mencarikan itu, karena kalau Varel kan belum bisa menciptakan lagu sendiri ya, walaupun gak ada kemungkinan nanti setahun atau dua tahun ke depan, Varel sudah bisa menciptakan lagu sendiri karena dia punya musikalitas yang bagus sebenarnya, dan dia sudah tahu nanda, dia tahu alat musik gitu kan, dan mudah-mudahan nanti dia bisa menciptakan untuk lagunya sendiri well, i think that's it guys thank you so much for watching me sampai ketemu di video gue yang lainnya sihat-sihat ya buat lo semua salam nginu-nginu and it's a wrap bungkus selamat menikmati 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 selamat menikmati